Jadi yang ketika dia lagi nyetir biasa aja gitu, tiba-tiba ada yang diceritain tuh Ada yang tailgating, ternyata tentara dia keluar dipukulin segala gitu Supirnya padahal supirnya ibu gak salah Holy shit Ini selebriti, cuma mungkin karena pamornya udah gak ada karena dia sudah menua E'eh Dan, eee It was a horrific experience Experiencenya gimana tuh? Ehm Ketika lagi webinar Gue pikir kenapa lu gak ada suara ya gue buka, gak tau ya kosong Gue teriak aja kayak, eh lu ya kalo ganggu gue lagi gue ambil Holy Water dari gereja sebelah Gue lemparin semua satu rumah ini sama Holy Water Oke kembali lagi di Vineyard, Folliesiniar, and Gustika Yusofata, welcome to the cave Thank you Oke, nah gue ada ini nih, gue ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dikit nih sama Gustika nih Dan semoga tidak menghancurkan karir lu ya Gak apa-apa Kalo anjur juga gak apa-apa, udah gak ada image-nya udah rusak kok Udah biasa dia, udah biasa berpolemik Udah biasa di doxing Udah biasa trending Kalo ini doxingnya live Yoi, itu yang lebih serem sih sebenernya So, kita lihat aja nanti gimana Oke nih, gue bakal baca beberapa tweet-tweet lu nih Dan gue pengen lu untuk react Tweet pertama Bangsat si Kiko nangkep kecoa terus mau dimasukin ke kamar gue Untung emak gue liat, fuck gue takut banget kecoa, tikus, cicak, ular pun gak masalah Kecoa aku ngibrit Ya Ada apa dengan tweet itu Kiko is my cat Kiko kucing gue Terus dia nangkep kecoa, kecoanya mau dihadiahin Kecoanya tuh masih hidup Dihadiahin Iya kan kalo kucingnya tuh Kalo misalnya dia sayang sama kita Dia tuh suka menghadiahkan mangsa Oh gitu, ini emang semua kucing kayak gitu Semua kucing gitu Lu punya kucing gak? Enggak, gue punya anjing Gue dog person sih gue Gue dulu punya anjing sih Kita animal people di rumah Cuma emang kucingnya kan di rumah tuh sekarang ada 14 14? Gila lu punya kebunan binatang di rumah lu? Enggak, kayaknya sanctuary kucing aja sih kebetulan saat ini Banyak kuat 14 tapi Iya emang Terus gimana tuh? Terus gimana tuh? Terus gimana tuh? Tapi iya si Kiko nangkep kecoa mau dikasih gitu Jadi dia tuh tadinya mau masuk kamar I was like terrified Kalo itu kecoa tiba-tiba terbang kan gimana tuh? Tapi itu emang human nature-nya Kucing untuk masternya dikasih mangsa Iya Damn, kucing itu psikopat ya berarti ya? Enggak, dia kayak menghadiahkan aja gitu Gak gak psikopat juga sih It's like here's a present for you I caught this for you Ini sama kayak misalkan Ini Game of Thrones banget nih Kalo misalkan kucing itu manusia ya Jadi kalo misalkan kucing itu manusia Misalkan lu punya temen Terus tiba-tiba temen lu Ngehajar orang Terus dibawa Eh ini nih Gue Ini orang yang lu gak kenal Tapi gue mau kasih ke lu Tapi kan itu orang Ini kan kucing kan pemangsa Jadi kayak Itu kan hama Cicak Tikus Dan itu selalu dikasih? Ke lu? Tergantung dia Kadang kasih ke ibu Ke nyokap Oh my God Untung gue gak pelihara kucing gue Lo justru Kalo kucing bisa rangkep Seperti itu Lebih berguna dong Daripada kecuali lewat Terus dia tidur aja Tapi gue maunya Kucing udah Nangkap aja Kagak dikasih ke gue Kadang gak dikasih sih Tapi kayak Waktu itu mau dikasih Tapi itu masalahnya kadang tuh Iya memang Berarti ada Mungkin saatnya juga Bisa juga Kadang tuh emang Dia main-mainin Tapi when they're feeling nice They're like Here's a cockroach for you Tuh Here's a rat for you Tapi lu pernah ada Ini gak Pengalaman dengan kecuali terbang Iya lah Banyak lah Kapan terakhirnya Gue baru sehari dua hari lalu tuh Gue gak Belum Gak sehari dua hari lalu sih Ini aneh banget nih Jadi kamar gue tuh gak pernah dapetan kecuali Terus yaudah Gue lagi capek banget kan Gue lagi tiduran Terus Lagi main laptop lah biasa Terus gue ngeliat ke atas gitu Tiba-tiba ada kayak Apa namanya Ada Ada Gue ngeliatnya tuh bukan seperti kecuali Gue ngeliatnya ini tuh seperti ada Daun jatoh gitu loh Terus gue Oh my God Apaan nih kok ada daun disini Terus tiba-tiba Dia nangkep Apa namanya Dia berhenti di atas Palanya gue Ada tembok kan Belakangnya gue Terus gue ngeliat Holy shit kecual Terus udah gue teriak Gue langsung Wah Wah Itu sengaja Gue nyari si kecualnya Karena dia Masuk ke dalam Sela-sela Tempat tidurnya gue Gue sampe harus angkat Tempat tidurnya gue Gue langsung ambil Apa namanya Ambil sapu Dan itu Aduh Men Lu bayangin Abis capek kerja Tiba-tiba digituin sama kecual Gue nangis sih Gue hampir nangis sih waktu itu Gue masih kayak Ibu aku tidur di kamar ibu aja Walaupun PSBB Oh my God Ah kecual Soalnya sejak PSBB kan Apa Tidurnya sendiri-sendiri Di kamar masing-masing gitu Emang biasanya lu enggak? Enggak Oh lu masih Mamis Mamis daughter banget ya Iya Tapi selain itu Hemat ase ya Oh iya benar Bare listrik kan And like kita sendiri-sendiri Terus like Why not Like she has a queen King I don't know whatever Size bag Daripada Bazar Ini lebih pewe Di kamar dia Ada kamar mandinya juga kan Dia tinggal Kalau misalnya malem-malem Main pipis Kamar mandi Speaking of your mom Gue ada tweetnya Tentang ibu lu Ini baru-baru Ini lu tweet Tweetnya kayak gini nih Pernah juga supir ibu dipukulin tentara Padahal supir ibu Enggak salah Karena dia yang tailgating Ibu masih kecil Sama Tante Gemala Sampai jerit-jerit Lalu atasannya si tentara itu Dipanggil datuk sih Itu apaan tuh? Oh iya Kok ada kekerasan nih Oh hari anak deh kayaknya Kita ngomongin hari anak Terus Terus Dia itu pernah Masuk kayak sanggar tari gitu Di Jalan apa tuh ya Lupa Pokoknya deket rumahnya gitu Dia lagi nari Terus tiba-tiba Anak tentara Like jumped And attacked her I don't know for no reason Tapi anak tentara itu Gak tau kalau misalnya dia adalah Si anak proklamator gitu Ya paling tau-tau aja Cuma kan anak kolong Kayak Yang lo makan salah dikit kan Kayaknya udah di Terkam aja Terkam Nah itu kejadiannya And I was like Dan itu masih kecil tuh Iya dia masih kecil Dia ngomong sama Nini So her mom Gue ngomongin ini Ibu aku gini-gini Ini kejadiannya Terus yaudah gitu It was just her telling Me about the bad experiences Tentang tentara Itu God damn Jadi pokoknya dari hari anak It just became tentang Pengalaman dia Dan kenapa dia tuh Gak terlalu suka sama tentara Dulu-dulu Tentu ini gak Ini ya Gak semuanya Tapi Dulu tuh ada kayak prejudice Karena pengalaman dia Yang secara Kayak Satu-satu gitu Yang personal Iya itu kayak gitu Jadi yang ketika dia lagi Nyetir biasa aja gitu Tiba-tiba ada Yang Dia cerita itu Ada yang tailgating Ternyata tentara Dia keluar dipukulin segala Itu supirnya Padahal supirnya ibu gak salah Holy shit Iya Padahal kan Jadi kan Lupa apakah ada Apa sih namanya Polisi tidur atau gimana Jadi Dia melambat Terus di belakang namrak Itu kan emang harus Jaga jarak kan Itu yang Tentara yang gak jaga jarak Tapi itu cerita Apa Just one of stories aja Like Why she Didn't Exactly like The military Or soldiers dulu Dan kita ngomongin Ironis aja Karena Gue kan mau ambil War studies As satunya Jadi kayak Jadi kayak Ngobrolan yang Apa-apa Masuk jadi Terus Kocak aja gitu War studies lu ambil ya Kenapa war studies tuh Of all Of all majors Kenapa ambil yang super Duper spesifik Dan serem banget It's not scary Gak 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 Tapi Defensa and security Is needed anyway In any single state Terus Itu Kayak HI Yang Maksudnya Gak kayak HI Tapi Ibaratnya Gimana ya Yang Modules yang gue ambil Mengarahnya Sedikit Kayak HI Cuma dari Bagian security nya Kalo budiarian ke sejarah Juga bisa Kalo mau full defense Banget Juga bisa Atau social Aspek saya Kayak Waktu ada satu kelas Yang Gue ternyata Udah kepenuhan Jadi gue gak bisa ambil Emang social movements And revolutions And stuff Jadi itu kan Lebih ya Kayak Sosiologi jatohnya juga Jadi kan emang multidispliner Tapi emang It's department of war studies Terus bawahnya war studies Cause people think It's like department of IR Terus ada Itu apa sih Sosiologi ya berarti ya No 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 Department of apa tuh Masuknya War studies War studies itu war studies sendiri Iya Oh itu dimana lu Di Inggris kemarin Di mana ya King's College London Berarti lu dapetnya apa tuh Kalau di Indonesia kan Bachelor juga Kalau misalnya di USA Eh sorry Di UK UK ya Damn worst studies Lu pengen jadi Manhattan Gak juga sih Kalau ditawarin nih Kayak misalnya 10 tahun kemudian Presiden baru kita ngomong Ibu Gustika Saya ingin anda menjadi Manhattan Mau gak lu? Kalau presidennya anda boleh Kenapa gue? Gue mau jadi presiden Masa lain Susah main jadi presiden ya Kayaknya pusing tiap hari tuh Tapi lu udah mirip Padlison Ya gak tau ya Gak sih Gue gak mau bilang Enggak Cuma tergantung juga kan It depends on who is Iya sih Tetap 10 tahun lagi Bakal kayak gimana Kita kan gak tau Tergantung urgency juga Kalau misalnya ternyata Emang lu punya informasi penting Dimana lu adalah Jadi kandidat terbaik Untuk jadi Manhattan Sebenernya yang penting Sebenernya yang penting tau diri juga kan Jadi kemarin tuh pas pulang And then there was that Twitter gate thing Kayak banyak yang bilang Masuk partai aja No 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 Parlemen Like gue sadar diri Gue belum mampu Right Gitu so Daripada sotoy lah ya Daripada sotoy Jadi mendingan kayak menakar aja I'm not saying that I'm dumb Because I'm not Like I'm sorry It's just Perflex lah ya Iya itu kan isu-isu Indonesia Gue baru dateng gitu It's not like I'm saying that I won't be capable In the future But gue juga gak ada interest Sama sekali sih Untuk masuk DPR I think it's just It's ridiculous And the thing is You're in a room With a bunch of idiots So even if you're like The odd one out Who's like A bright, intelligent Supreme star But like If you're like The people who surround you Are like idiots Jadi ya Ya mau gimana Itu sih pandangan gue Tapi gue bisa melihat Kalau gue personal ya Gue bisa picture you As a politician sih Karena mulut lu tuh Foul-mouthed gitu loh Ya, gue sangat foul-mouthed Menurut gue Lu bisa jadi kayak ahok Kedua gitu loh Nah, gak beneran ahok ya You know what I mean Yang foul-mouthed gitu loh Dan menurut gue itu bakal jadi Apa nanya Lu bakal jadi karakter TV Yang sangat menarik untuk ditonton Tapi gue gak mau jadi ahok Ya, jangan lah Tadi penjara Nah, gak mau selingkuh sama Pasangan lu Itu juga Tapi gak tau I don't know I don't know But like I feel like I should be my own person I don't wanna be anyone else Gitu loh Jadi kayak Ya udah gitu aja Gak Gak pengen jadi orang lain Tapi lu merasa pressure gak sih? Gue gak tau nih Lu merasa pressure Atau lu merasa Pride Hidup sebagai Hatta nih? Sebenernya dulu Gak pernah gue pikirin ya Ini pertanyaan yang sebenernya Sangat sulit ditanya gitu Kadang orang nanya Gimana rasanya jadi cucunya Bung Hatta Pas gue bilang Biasa aja Orang pada offended Oh iya? Iya Karena biasa aja Karena kamu tuh Harusnya merasa bersyukur Terus gue tiap hari Mesti zikir gitu Kayak Oh iya Tuhan Saya merasa bersyukur Saya terlahir jadi cucunya Bung Hatta Gak gitu kan Iya lah Because you just go about your life It's a fact Yang kita tuh It's my normal It's probably not normal for you But that is my normal And I do not respect My other grandfather Sufri Yusuf Less than Bung Hatta I actually really admire Sufri Yusuf as well And sometimes I feel like I don't know Kayak apa ya Kalau orang dari luar Misalnya gue ngomongin keluarga bokap gitu Terus kayak asumsinya Langsung keluarga nyokap Memang lu pikir gue amuba gitu Yang berkembang biak Dengan membelah diri Sehingga kayak Yaudah Yusuf tuh gak ada That's not nice That's not true So there is that Like certain aspects yang I don't exactly enjoy Cuma Untuk pressure Ada Lama-lama Ternyata Apalagi Since the Twitter gate Since the Twitter gate Cuma pas kecil tuh gak ada Gak terlalu ada pressure sama sekali Soalnya nyokap tuh gak yang kayak Kamu Cucu Bung Hatta Berarti Kamu harus Jadi ini Oh berarti nyokap lo Lebih santai ya I almost went to art school I think I talked about this In Adir's podcast But Yeah Salah satunya She was okay with it Dulu gue I was into music So I Like Had guitar and everything Mok mana Berkeley No Gak pernah Kepikiran sih Untuk itu Cuma she's like Oh ya gak apa-apa Tapi akhirnya ke war studies Akhirnya war studies Tapi itu juga gak Kayak misalnya Pressured karena Keluarga kayak kamu Harus ambil imum sosial Enggak Ini talking about your dad Tadi kan sempat ngomongin Bokap lo ya Ini ada tweet tentang Bokap lo nih Ini tweetnya Goes like this Lo ngomong Ayah apa gak bosen Ngeliatin orang-orang Mukul bola Terus gak masuk AKA me trying to say Why is NBC golf On for literally 24x7 Please change it Terus bokap lo ngomong Ya kalau gak masuk Tinggal teriakin aja Ke TV-nya GOMBLO Ceritakan tentang momen itu Iya Gue lagi Nginep di rumah bokap Dan itu yang terjadi Like literally Every time Kayak kalau misalnya gak masuk Bolanya di track Tapi gue nyadar ya Lo makin tua Pasti Sports lo Bolanya makin kecil Kayak misalkan Kalau misalnya masih kecil Kita mainnya Soccer Atau main basket Gede lah Terus lama-lama Jadi tenis Lalu lebih tua lagi Terus lama-lama Jadi ini Jadi main golf I don't wanna be that person Iya gue juga gak sih Dan mahal main-main golf Iya Tapi denger-denger ya Secara untuk bisnis Katanya bagus Gue sih gak pernah ya Gak pernah mencoba Taktik Jawa gue main golf I don't know Dia umur berapa? Dia 20 tahun ini 28 Oh Ya itu umur-umur masuk main golf sih Tapi dari sebelumnya sih main golf Oh udah lama dari kecil What was your degree? My degree was sociology Okay see We have to ask About this to business graduates And business students Why do they play golf From such a young age gitu kan Iya Kayaknya kalau misalnya sociology gitu Kayak kita-kita yang IPS IPS Terhadap Hah Matanya main golf ya Ngapain sih Buang-buang duit Gak penting nih Mending beli HP BTS Hah BTS BTS ini Korea Iya You don't know that I like BTS Army Gue gak tau Gue Cewek gue suka banget BTS Cuman Tiap kali dipasang gue tuh Nggak ngerti apa sih Bagusnya BTS I should meet your girlfriend And we can talk about BTS In front of you Nanti lo bisa observe Kan lo sociology major kan Oh my god Jadi kita bisa jadi Kelinci percobaan Aduh gak deh Observasi Gue bener-bener gak ngerti Apa serunya nonton BTS sih Tapi To be honest Gue suka nonton musik videonya Tapi kalau misalnya lagunya dong Gue kayak Apaan nih Tapi musik videonya nih Wah gila nih K-pop Niatnya niat banget Bikin musik video ya Tapi BTS tuh kalau liriknya di bedah It's like so deep And it's like really good And it's not about like love all the time Which I really hate Contohnya apa Atau lagu Did you see my bed That's That's actually That was actually inspired by Obama's mic drop Cause itu jadwal mic drop kan Jadi waktu It was the Was it called Correspondence Dinner Yeah Yeah Yang Correspondence Dinner Terakhirnya Obama Yeah He dropped the mic So that was inspired by that But it was about It's more about like Apa ya Haters But that's not What I'm talking about Cuma mungkin Kayak ada yang lain Yang tentang kayak Oh ya Dia ngomongin kelas struggle juga Yeah Tapi gimana cara dia ngomongin Apakah dia pro Pro Class struggle Atau anti gitu Di lagunya Well They just Talk about it And like how Gapnya tuh Gapnya tuh gimana Oke itu kalau misalnya Mereka ngomongin kelas agar Ada tricky juga Karena mereka kelas atas Iya Memang Dan di salah satu Interviewnya Kalau gak salah Di Is it Billboard Or so I don't know Please correct me If I'm wrong Army don't kill me Tapi Hati-hati loh Lupa Yang mana Cuma mereka Ngebicara nih I think Yang Ada satu lagi Yang jurnal Bebse Jadi itu Yang membicarakan Class struggle Jadi Bebse tuh Ibaratnya It's like a stork And storks have like Really tiny legs Jadi ketika mereka tuh Lari tuh Kayaknya tuh It's very difficult To catch up with those Birds that have like Long legs Tapi mereka Menyadari Kalau mereka tuh Udah ibaratnya Now they have Like the privilege And everything So they talk about like How they're now careful About talking Like referring to themselves As BFC and stuff Tapi mereka sebelum-sebelumnya Yang kayak album pertama Mereka juga kayak They protest at the school system And everything Yeah That's why I like them And they talk about mental health Like openly Oke itu sesuatu yang gue Gak pernah tau tentang BTS tuh Makanya gue fall deep Into the hole Gara-gara itu Pas SMA gue Like I was into metal rock And everything Gue bisa ngeliat lu Sebagai anak metal sih Dulu-dulu iya sih parah Lu harus liat foto-foto emo gue Gue ada foto sama MCR Sama Ari Untung Sebelum dia hijrah Oh my god Ari Untung kenapa ada di ini Kenapa ada di skena emo Gak tau kan Ini MTV kan BJ or something Oh dia dulu anak emo juga Gak tau dia Anak metal-metal rock gitu Gak tau deh Gak tau deh Gue gak tau ngikutin Di MTV kalau gak salah Gue cuma tau dia akhirnya hijrah aja Ya gak tau sih Pokoknya waktu itu lagi ada meet and greet Kan ada per grup Oke dia hostnya gitu Gak Dia tuh salah satu yang dapet meet and greet Yang mungkin like connections Or whatever I don't know But there's an interesting story Why I got that meet and greet Gimana tuh Jadi Waktu itu MCR lagi bikin Visa Jadi Seoul Terus katanya Servicenya bagus banget Gak tau Katanya kayak cepet Or whatever And they're like If there's anything that we could do Yes meet and greet And then like I went to the airport And met their manager Their road tour manager Terus kayak Oh ya nanti Langsung ini aja Terus dapet Ada nomor teleponnya Terus kayak dapet meet and greet Like me and my friends Holy crap Di Seoul South Korea Di Jakarta Oh di Jakarta Jadi pas mereka landing ke Jakarta Karena pas di Seoul Mereka bikin visa Di sana Dan mereka suka sama servicenya Apparently I don't know Oh my God Kalau bokap gue yang ngomong Mungkin dianya Lagi narsis kali ya Iya Iya Servicenya bagus kan Ayah Tapi MCR dulu Bener-bener di dewa-dewakan banget kan ya Banget banget Parah itu bener-bener dari SM Dari semua tuh SM Semua SM Kalau misalnya gue kasih denger MCR Pasti Semua orang udah pada tau Iya Katanya gue denger Do you know the drummer Bob Ryder? Iya Katanya dia jadi tukang kabelnya LMVU Apa? Kan In the last album Gak keliatan tuh Bob Ryder Iya Nah katanya dia jadi tukang kabelnya LMVU That's the rumor Tukang kabel? Iya LMVU yang shuffle Iya LMVU shuffle Holy crap Yang gue tau tuh si Siapa namanya Vocalistnya Eh LMVU lagi Siapa namanya MCR Dia jadi Komikus kan Iya Yang bikin Umbrella Academy Yang masuk ke Netflix Dan menurut gue tuh Wah gila hebat banget nih orang Jadi penyanyi sukses Jadi komikus juga sukses Dan jadi komikus Gak segampang Sukses jadi penyanyi kan Karena dikit yang jadi Apa namanya Karena marketnya Gak sebesar itu loh Untuk Tapi kalau gak salah Dia bukan yang gambar deh Dia yang kayak bikin story line Jadi it's like a collaboration But I could be wrong Ya correct me if I'm wrong ya Kalau misalkan ada sesuatu yang salah Gue bukan pakar pop culture Kita soalnya gak Apa namanya Rehears It's like all Kita langsung aja Kita anaknya improm tuh Iya Nih ada lagi nih tweet nih Yang gue pengen gue bacain My dreams at 16 And my dreams at 26 Are entirely different Night and day Emang apa? Yeah I don't remember What I was exactly about But I think it's just true In general Kayak waktu umur 16 tuh Pengennya Gue tau ya kayak For instance Like I actually really wanted To be a roadie Roadie tuh apa? Yang ngurusin kabel-kabel LMFU Oh Jadi Jadi crew band gitu Iya Salah satu Kayak one of my dreams Because I thought it would be cool Like working backstage And yelling at people Yeah Jangan injok Gitu kan I don't know Terus kayak Naik van Kayak keliling like US tour And everything with a band Because I know I'm not talented enough To become actual musician Kayak jadi road manager aja kali ya Jadi road manager Kayak I just thought it was cool Tapi And I also managed a band When I was like 15-16 Band apa? Band temen gue sih Emo Nah pop punk gitu Tapi It wasn't really like Managing yang proper gitu ya Tapi lebih kayak Nyariin gig Segala macem Terus kayak kasih tau Daftarin gitu Oh berarti dulu Dulu anak terkenal juga dong? Nggak Karena kan dulu Gue inget banget Kalau misalnya di sekolah gue Ada band Walaupun bandnya masih struggling Tapi yaudah Just because dia punya band Dia bisa Apa namanya Main di cafe itu udah kayak Wah ini represent sekolah kita nih Gitu loh Iya ya Jadi popular gitu Kalau misalnya di sekolah gue dulu ya I don't know Like temen-temen gue di sekolah lain sih Oh lu sekolahnya dimana dulu? Dulu Ada di Kelapa Gading Apa tuh? Gandhi? Iya Oh Gue langsung kepikiran Oh ini Gandhi kali ya Oh iya bener Iya Yang itu Don't go there Oke ini ada lagi nih Itu pas SMP tapi Oh iya ada lagi Eh tadi Dream set 16 26 apa? 26 is more like Sekarang-sarang dong Sekarang-sarang ya Apa mimpi lo? Just basically Having a stable income and everything Kan gue anak freelance A lot of freelance kan Iya bisa dibilang Iya makanya It's kind of like I don't know Kadang tuh It's just different Like apa ya Dulu tuh mungkin When I was 16 Kan Ya kita di Indonesia kan Iya kita nikah Pas masih Selah kuliah Nanti punya anak Terus nanti Umurnya sama anaknya deket Terus jadi pertemanan Kayak gitu-gitu kan Now i'm just like I'm 26 And i couldn't imagine Having kids At this moment Cause i I'm not even like I don't know I don't have a hold of myself Gitu ngerti gak Jadi kayak At 26 kayak S2 dimana ya Yang masih kayak cari-cari Kayak pengen Cuma belum Apa ya Pengen melakukan Cuma means-nya tuh Masih kayak I still have to do this and that So it's like You have so many things on your plate Sehingga I don't know Like It's just different Like if Now i just wish for Yang dulu tuh Waktu umur 16 tuh You have so much free time And everything And i was just Living gitu Tapi yang gak It's not about struggling But Apa ya I just did I wish that I did More things Than You know So like I would have Have it easier now Somehow Jadi kayak QLC Kenapa? QLC itu Quarter life crisis gak? Sort of Yeah Quarter life crisis In some ways In a lot of ways Jadi I forgot what Exactly that tweet was about Sebenernya saat itu Tapi Ketika Mikir ke belakang It's true anyway But i forgot like what Scenario Scenario like Actually prompted me to write that To be perfectly honest Ya mungkin lo lagi merasakan QLC nya kali itu Kayaknya lagi ngerasain itu Tapi kayaknya QLC itu Bener-bener hit lo banget Ketika umur 25-26 sih Merti gue 26 24-26 Eh gue masih belum 26 sih Gue 24 aja udah memikirkan Apakah gue bisa jadi sukses Seperti Mark Zuckerberg Tapi kok bisnis gue gak segede dia ya Kok gue masih belum bisa beli Ferrari ya Kok gue masih belum bisa bla 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 Dan itu kadang Bener-bener merasa Bikin kita Bikin gue merasa Waduh Apakah yang gue lakukan itu benar For some reason gue tuh 26 tuh lebih Lebih kerasa lagi Lebih kerasa lagi Soalnya udah kayak Oh my God Now I already left my Early 20s Iya Karena itu juga Antara Gimana ya Lo college Lo komen sama si college student Lo enak lah Kerjaan lo tiap hari Belajar-belajar-belajar Karena fase lo adalah fase belajar Tapi Keluar dari college Lo masih fresh grad Lo pasti bingung Oke gue belum profesional banget Dan gue gak bisa Balik lagi ke S1 Jadi itu masa transisi gak sih itu Dan itu tuh 24-25-26 Dan disitulah merasa Aduh ini Kalau misalnya gue gagal Apa yang terjadi ya Capek ya Iya Dan juga Apa ya Yang tadi Off-air kita sempat omongin Normalize Not having a job title Oh yes please Exactly Yes please Iya Sebenernya gak Gak masalah sih As in Gimana ya Karena di era Gegeconomy Kita tuh melakukan Lebih dari Satu hal Yeah Whatever you are I suppose At least for me Jadi kadang tuh Kalau ditanya Gustika Sibuknya apa Like I struggle To answer so much Gagal juga enggak Seperti tadi gue Tanyain tadi Iya Glorified pengangguran Apparently Or pengangguran Berfaindah Tapi You know Projects are not Exactly like Pengangguran Jadi kayak agak I don't have a 9 to 5 Cuma ngejelasinnya juga males Terus nanti tanya Involvenya apa Tapi kan Like For the sake of Like the project that I'm involved Sometimes I wanna keep it confidential Right But like People just try and pray Into like Your life And that's just Sort of Sebenernya kayak You were like fine And respectful Cuma ada beberapa yang kayak Oh gak apa-apa nanti Saya yang cari tau Kayak LinkedIn gue Gue update aja men Tapi itu susahnya jadi Millennials gak sih Karena Apa namanya Job Job apa ya Job ecosystem Sekarang udah berubah banget Banget Dan cara Millennials mau ngambil Job itu juga udah beda banget Kayak Jaman dulu Orang tua kita Ini Sesuatu yang gue rasakan Ketika waktu itu Gue kerja di Bapenas Jadi gue pernah kerja di Bapenas kan Sebagai TA Gue gak tau sih Title gue juga apa TA Konsultan Whatever that is Terus si Gue nanya Gue waktu itu cuma 2 bulan Terus gue ditanya Lah lu Gak mau Perpanjang kontrak nih Kontraknya bisa lama loh Dan gue malah mikir Makin lama kontraknya Makin Males hidup gue Sementara kalau misalkan Makin dijadiin keset Iya makin Bisa dibilang kayak gitu Dan Ada Temen gue yang udah 3-5 ke atas Ngomong Kalau misalkan Nah Bukannya kalau misalkan Ada Kontrak panjang Hidup lu lebih Settle ya Gitu loh Jadi ada gap Antara si millennial Sama The older generation kita Masalah job Millennial semuanya Yang lebih santai Yang lebih Flexible Gak dikekang Sama kontrak Sementara mereka Mereka enak banget Kayak musuh gitu ya Ya pokoknya The older generation-nya kita Pengennya yang lebih Panjang Which is Gak apa-apa juga Menurut gue sih It makes All make sense ya Kayak bokap gue kan PNS ya Di kem lu Terus dia tuh Awalnya pengen gue jadi diplomat Secretly I think He still kinda does But on the other hand Dia ngerti Kenapa gue gak mau Dan dia kayak He support I don't want to be One gitu Bagus dong Tapi saat itu Gue pernah nanya kan Nama dia Kenapa sih Pengen jadi diplomat Ya soalnya It was something That I already knew Yang security-nya juga bagus Jadi Tiap bulan Dapat gaji Dipecatkan PNS juga susah Makanya Orang suka males-malesan I'm not saying he is But like some People are very lazy I'm sure you know Pernah kerja di Bapak Nas There probably People that you wanted To punch in the face Of course With a chair Oh lebih Lebih dari itu Kalau bisa sih Ya makanya Cause I experience that too Kalau misalnya Apakan My Freelance Ada urusannya Sama kebijakannya Dia beberapa orang Yang emang pengen Ditonjok pake kursi Terus Mukanya Mememisan Tapi That's just in my head I'm not gonna actually Do it in real life Terus Ada dapet pensiun kan Kalau jadi PNS Kalau kita kan Kalau freelance kan Gak akan dapet pensiun Jadi Harus pinter-pinter Nabung Invest in everything But not everyone Has that sort of awareness Like I'm pretty blind About Investments and finance Truthfully Tapi ya I try Tapi Karena gak pernah Apa ya Ada di environment Yang Membuat Gue paham 100% Jadinya tuh kayak Masih ya Ngeraba-raba Kadang Just trying to Figure things out Tapi Rada ironis gak sih Millennial Kalau misalnya Dipikir-pikir Karena kita mau Job yang gak mau Panjang-panjang Yang gak Bisa dibilang safety netnya kecil lah Tapi at the same time juga Kita merasakan QLC yang sangatlah besar Ya kan Kebanyakan dari kita merasa kayak Aduh kita hidupnya kok gini-gini aja Kok Hidupnya gak Apa namanya Hidupnya tuh terlalu Unsertain Sementara kita yang mau itu Ya gak sih Itu yang gue rasakan juga Dan kadang gue juga Mikir kenapa gue kayak gitu ya Bego juga gue ya Kenapa gue gak kerja aja Ya Gimana ya Kayak misalnya gue Gue tuh pengen banget punya full time To be perfectly honest Cuma bidang yang gue inginkan War studies War studies It's quite niche di Indonesia masih Jadi it's so It's quite Bukannya berarti gak ada Tapi it's just not Masih kecil berapa ekosistemnya ya Masih kecil banget Jadi Ada Kalaupun ada beberapa Opportunities gitu Kesempatan Pasti attached sama pemerintah Dan Through my internships And everything And current work Kalo sama pemerintah tuh Kayaknya Gue gak bakalan enjoy 100% sih Kayak tadi gue bilang Kadang rasanya pengen Mukur muka orang Pake kursi sampe mimisan gitu Tapi Itu Kayaknya itu semua orang sih Maksudnya Kayak gak gak harus Orang dari pemerintahan doang Tapi gak kebayang Kalo ngerasa itu tiap hari gitu Ini ada pertanyaan sih Tadi kan kita ngomongin tentang Kerjaan Menurut lu privilege Sangatlah Berpengaruh gak sih sama karir lu? Iya dan gak sih Iya gimana enggak gimana? Iya karena Tapi ini gue Gue secara spesifik Pribadi Buat gue iya sih kayaknya Karena Tanpa privilege gue Gue gak akan dapet Magang di tempat-tempat bagus Sehingga CV gue jadi bagus Terus gue dapet Kayak kesempatan yang orang lain gak Gue punya Jadi menurut gue Ya berpengaruh Gue juga setuju tentang itu Tapi gue ada satu cerita yang menarik banget nih Jadi gue punya temen Gak usah sebut lah namanya siapa Dia super duper duper privilege Yang bener-bener ya Bapaknya Miliner Punya rumah dimana-mana Terus dulu Kuliahnya bawa mobil bagus Tapi pas dia pulang ke Indo Jadi dulu Dia kuliah di US Sekarang pulang ke Indo Dia ini Apa namanya Bikin bisnis Bisnisnya ancur Dia ngutang ke orang Dan dia ngutang ke orang lain Untuk bayar utangnya Jadi ponzi scheme gitu loh Dan akhirnya ketahun tuh semua Dan sekarang dia di penjara Jadi menurut gue Oke privilege itu One thing yang bagus Tapi at the same time juga Untuk karir itu bisa Melejit banget Tapi at the same time juga Bisa jadi double-edged sword gitu loh It's true but privilege is for me Privilege itu juga harus Dibahas karena gak ada definisi yang Iya pastinya Dalam arti I have Apa ya kayak Privilege dari nama Financial privilege jujur I would Kalau misalnya If I had to be honest Like I would fall in the middle class Sebenernya Oh iya Orang dari luar ngeliatnya kayak Gangkin Pasti tajir Pasti apa But like everyone knows Like my grandpa struggled Nggak Nggak struggle Cuma Secara finansial Ya pas-pasan gitu Nggak yang Tajir melintir Ata halilintir lah ya Nggak Dan nggak pernah Nggak pernah Kayak gitu juga gitu Nggak pernah tajir juga Gimana ya Kayak misalnya Dulu tuh mungkin Purchasing powernya kan Jauh lebih bagus Daripada sekarang Jadi Misalnya Orang tuanya nenek gue Yang istrinya Bung Hatta itu Mereka cuma kerja di pabrik Cuma bisa beli rumah gitu Cuma Kebayang nggak sih sekarang Sekarang mana bisa Ya itu dia Jadi Basically Those sort of aspects Jadi Ada sesuatu yang Ya mungkin keliatannya Kerja di pabrik doang Kayak biasa aja Tapi You know like That happened Jadi secara Finance sih Sebenernya sama sekali Nggak ada Oke ini menarik Oke ini menarik untuk gue sih Karena yang gue tau Kalau misalkan Bukan yang gue tau Yang gue Impression gue adalah Lu punya Nama belakang Seorang proklamator Kalau misalnya dibikin LinkedIn tuh Co-founder of Republic Indonesia lah Keren gitu loh Nggak bakal ada telkom Nggak bakal ada pertaminat Tanpa Apa namanya Kakek lu Tapi ternyata Menjadi proklamator Doesn't mean Lu bisa punya duit Banyak juga ya No Dan dia emang orangnya Kebetulan lurus-lurus aja kan Terus Jadi kayak Kalau misalnya I don't know You can just Brush over the facts gitu Kalau misalnya ngeliat Beberapa keluarga Yang Perjabat sebelumnya Sekarang tuh pada jadi Anak-anaknya pada jadi Komisaris apa Komisaris apa gitu kan Coba liat keluarganya Bung Hatta Walaupun kecil lah Kita cuma kayak Tiga anak perempuan Halida Gemala Betia yang paling tua In order Terus cucu juga Cuma tiga Gak ada tuh yang jadi Komisaris gitu Misalnya dari sesuatu Kok lu jadi ini sih Kok lu jadi podcaster Bukan komisaris Makanya kan Makanya Jadi It's people think kayak Gue gue sempet Nanya Kayak apa ya Dibilang Ah tapi kan pasti Lu gampang mau kemana-mana Terus gue tanya Kenapa sekarang gue bukan Staff sus milenial Gue gak mau jadi Staff sus milenial Tapi kayak That is like Sort of the Apa ya Kalau misalnya If I had it that easy But I don't Tapi itu yang pandangan Orang liat dari luar Tapi regardless Memang Tetap ada privilege Tetap ada privilege Untuk banyak hal gitu Jadi Seperti yang Off air gue udah ceritain gitu Tiba-tiba diundang Event atau gimana Tapi ditanya Terus ditaruh Sebagai cucu bung hata Jadi gak tau loh Apakah orang itu mau cloud chasing Atau gimana Tapi mungkin Orang biasa gitu Biasa Tanda kutip Gak akan mendapatkan Kesempatan Untuk bicara Soal suatu isu gitu Misalnya Pancasila Semudah gue Jadi itu yang gue liat Privilegenya Definitely Tapi it doesn't mean that Apa ya Privilege gue ada But it doesn't mean that You can define my privilege Without knowing me Right You have to know my life And like oh privilege-nya disitu Karena pasti ada privilege Ada pressure juga gak sih Iya Dan gue privilege-nya kan Misalnya bokap gue diplomat Gue tinggal di luar negeri Di mana-mana gitu kan That's a privilege Jadi I have like this international outlook Jadi gue tau Apa ya Kayaknya I had more access to information In comparison to other people Itu udah privilege tersendiri But when it comes to like Financial privilege It's funny when people think I have it gitu Tapi the reason why Kayak Bung Hatta punya rumah di Menteng Yaman dulu gak Gak kayak misalnya sekarang Iya Menteng kan dulu Gak semahal sekarang gitu Iya Tapi itu pun sekarang kan Kayak misalnya Oke PBB kan dibebasin Kebetulan baru Tahun lalu Apa tahun ini lupa Tapi We Like Tiga anak tuh udah Mau pensiun gitu Kita tuh untuk Betul-betulin Bocor apa segala Itu keluar uang yang Lumayan Lumayan Tapi at the same time Kayak kita tuh Ibaratnya We were given An inheritance Of like Yang Ibaratnya Kelas tinggi Cuma kita tuh ada di middle class Jadi tuh kayak ada gak sinkron Antara Sosio ekonomiknya gitu So it's like Pretty funny Tapi Cultural speaking Lu oke Lu tinggi Tapi financially speaking Not that Biasa aja gitu Jadi it's quite funny Kayak gak sinkron We're not complaining But it's just Stating the facts Like people think Something from the outside Gitu kan And I do agree Kayak misalnya Your friend Who's now in jail And that's Very sad Mungkin dia ada pressure Untuk kayak Oke bokap gue Du sukses Jadi gue harus Sukses juga Dengan cara-cara gini But Again like It doesn't mean That he didn't have privilege Privilege before Cuma privilege itu bisa Memang kayak lo bilang Bisa jadi Double edge sword Bener But it doesn't Ya gitu aja sih I don't know But then again If he gets out of jail One day I think He might have it easier Than Might have it It's for like a better word Easier than Others yang emang Coba Apa ya Kayaknya Mau crawling to the top If that makes sense If he wants to start over Seenggaknya dia udah ada safety net kan Kalau orang beberapa Yang gak punya privilege Secara ekonomi Atau sosial Mereka safety netnya Jauh lebih Lebih kurang And again Race is also Like it plays into privilege And everything So there's so many elements Yang sebetulnya Harus di You have to consider When you talk about it And sometimes people just like Oh yeah privilege And they just brush that Over gitu Kayak Cuma taro Privilege itu semuanya aja Iya Cuma kayak taro kata privilege Kayak itu loh Orang ngatain kayak Ha dasar open minded It's like Do you even know What open minded means Kadang tuh orang yang ngerasa Open minded Juga gak open minded So it's like Something yang harus Dibahas gitu Esensi atau apa Like I don't know That's at least what I think But I do acknowledge Like I do have a lot of privileges Nah tadi yang gue bilang With privilege comes Big privilege comes Big pressure juga kan Lu orangnya sangat Foul mouthed banget Terutama di twitter ya Gue baca-baca twitter Holy shit nih Orang berani banget Ngomong kayak gini Dan lu bawa nama Hatta Apakah lu pernah Gak in trouble Apa namanya Aside from the trigger gate Di orang di Apa namanya Di keluarga lu sendiri Pernah Mengecam lu gak sih Lu kenapa sih ngomong Kayak ini Kayak Apa ya Kebun binatang gitu loh Pernah gak sih gitu Do you wanna meet my dad Kenapa emang He's also foul mouthed Oh iya Oh berarti itu Emang bloodline nya Muncul dari bokap lu I constantly joke that Apa namanya Kalau sifat dapetnya dari bokap Kalau pinter dapetnya dari ibu It's scientifically proven You can google it Like apparently Children when they get their intelligence It's from their mothers Tapi For personality they inherit Berarti santai aja ya Keluarga lu Dengan lu foul mouthed Di twitter dan lain-lain Enggak sih Selalu bilang kurang-kurangin sih Tapi gak yang kayak Dihukum atau gimana We're a democratic family Di rumah tuh semuanya Demokratis gitu Oke Lu liberal banget berarti ya Enggak juga Kalau PKI PKI liberal Tapi Apa ya Gak Bukan liberal Mungkin cuma lebih kayak Gue udah dewasa Jadi diberikan Tanggung jawab Tanggung jawab Jadi diberikan ini juga lah Apa namanya Voice Ya voice Dan Apa sih Konsekuensi sendiri juga Ya Like when I say like Bad words now Udah kayak Oh Bukan Bukan Di normalize Cuma Ibaratnya kayak It's not It's not a big deal Kayak waktu gue SMP Dengerin plus 44 Terus Isinya tuh yang kayak Apa yang Versi yang Not clean version Whatever it's called Gue lupa istilahnya Explicit Explicit version Terus itu baru kayak Kamu ngapain dengerin Yang ada gini ya Masih kayak gitu Tapi sekarang udah kayak Ya udah tuh And he swears in front of me as well Like I swear as well I swear as well Terus Nyokap pernah juga Swear in front of me Cuma kan ini jarang banget And she doesn't swear in public Dan jarang sekali Paling kan kalau ada sesuatu Yang sangat Membuat dia Marah But that's human gitu Iya Kalau gue beda banget sih keluarga gue Keluarga gue tuh yang bener-bener Lu gak boleh ngomong kasar Di depan orang-orang Dan itu kebawa Karena gue inget banget Gue pernah dihukum sama Nyokap Gue lupa bokap atau nyokap gue Ini pas gue kelas 3 SD Jadi gue main game online Terus anak kelas 3 SD Tau apaan sih Yang ngikut-ngikut aja kan Terus game online lu tau lah Kayak gimana kan kata-katanya Iya Terus yaudah Itu yang gue belajar Like bad words Ya sama Terus habis itu Si apa namanya Lagi perang apa gitu Gue lupa di game online Terus gue ngomong R.O gak? Ya R.O R.O Aduh Parah banget sih lagi War of Imperium W.O.E Inget gak lu Kalau misalnya di R.O Terus yaudah Kalah tuh Guiltnya gue kalah Terus Orang-orang Temen-temen gue Pada ngomong Memek 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 Gue kayak Memek itu apa ya Bodoh amat gue Gue tulis lah Memek 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 Terus habis itu Si nyokap gue ngeliat Eh gue dilaporkan Tau nyokap gue Ya pokoknya Gue lupa diapain Intinya Ketawan Udah gue langsung Kamu ngomong apa Kamar terus gue nangis-nangis Karena gue waktu itu Bener-bener addicted banget Sama internet Sampai sekarang gue Gak enak kalau misalnya Ngomong kasar di public Tapi itu SD kan SD Nah ini gue Kayak I started swearing I think When I was in high school Oke berarti SD lu gak? Enggak SD gue Gue tuh ngomong gue aja Tuh gak berani Iya Dulu gue juga Itu semenjak itu tuh Semenjak apanya Gue dikurung Terus gue dimarahin Gue semenjak sekolah gue Pindah ke Jakarta Timur Baru kayak bar-bar gitu Men Jakarta Timur Bar-bar sih Ya makanya Gue juga di Jakarta Timur dulu Lu dimana Jakarta Timurnya Di Pulau mas Dulu Dulu gue di Ini nih Global Prestasi School Oh gue tau Ada tuh baru Itu sekolah Dan dulu gue dulu Sekolah di SD Kristen Jadi yang bener-bener strict banget Masuk ke SD yang Gak bisa dibilang liberal juga sih Yang gak ada Gak beragama lah Terus tiba-tiba orang-orang Ngomong kasar Disitu gue Belajar ngomong kasar Tapi Kalo misalnya di depan Bokap-nyokap gue Gue bener-bener Gak mau sama sekali Ngomong kasar Gue waktu Pokoknya sekolah gue tuh Pindah kelas 5 Ke Pulau Mas ini Dari Menteng Ke Pulau Mas Jomplang kok Jauh dong Iya jomplang banget Maksudnya kayak It was It was interesting Jadi kayak Tiba-tiba jadi bar-bar aja gitu Terus Anak-anak pada mulai ngomong gue Pernah dulu tuh Kalo ngomong gue tuh Rasanya kayak Aduh kasar banget Kayak ngomong aing Sekarang aja Dulu iya banget ya Ini ada beberapa pertanyaan dari Netizen Dan lu bisa ambil Dan lu bisa Mencoba menjawab Yang paling bawah Siap Coba baca Berat banget nih siapa sih yang bikin I mean no But I'm not an epidemiologist But I can definitely say no Karena awal-awal kan Sekarang tiba-tiba bikin kalung corona Terus Yang bisa merasa safety Itu kan Fake safety gak sih Sudho safety Iya Merasa safety Merasa safe kali Merasa aman Stop with your Jaxel language man Itu di mim Menten dia anak ini man Anak Jaxel Iya makanya Nongkrongnya di Senopati Merasa safety Apaan coba Aduh Jembat malem dia mabuk kayak ini Worth Apa itu Worth Worth Kenapa itu Worth it Oh worth it Iya worth it Not worth Saya menurut gue Misalnya orang-orang mau Wichis Sammungnya tapi If you Kind of like translate it In English It doesn't make sense Iya Wichis Wichis Yang Wichis adalah Nah iya itu Maksud gue Adalah-adalah Just stop it Ini gak Ini gak menjawab Tapi i'm not an epidemiologist Beneran kena covid Tapi bokap gue di New York Kenanya Terus abis itu yaudah Tapi pas gue di Indonesia Gue sama adik gue sih waktu itu ya Gue sama adik gue bener-bener ini banget Ada simptom saya banget Yaudah gue ke rumah sakit tuh Gue ngecek-ngecek segala macem Terus gue disuruh waiting list Terus gue ngeliat Oh ini waiting listnya gimana Iya waiting list ini ya Dua minggu lagi kesini Lah Dua minggu lagi gue udah keburu mati kali Gue juga gitu Jadi Tapi itu awal banget ya Sekarang udah berubah pasti Iya awal-awal Demam Terus Pokoknya udah Semuanya Kecuali sesek nafas Jadi Kalo sesek nafas baru Ke dokter Katanya gitu Jadi oke Gue nunggu Kayak gue sesek nafas dulu gitu kan Ya oke Whatever Jadi I can say definitely not Yang hal-hal yang tidak esensial Malah mereka kerjakan Dan itu Mengecewakan True Next question Next question Name 3 things you would take If your house were on fire I can say 14 things Wow gila banget Lo pasti cats 14 cats Right My 14 cats But if it's not Material possessions If it's not like If it's material Life And not my siblings My cats are my siblings Enak tunggal Maklum jadi Kucing tuh adek-adek aku Apa ya Kayaknya Ijasa Eh gak sih Ijasa bisa minta lagi Iya kan lo bisa renew Iya bisa renew Apa ya Tiga aja Laptop Soalnya data Iya kan Itu penting Foto-foto segala macam Iya Terus Ini pertanyaan Sulit sih Because I'm not very much Into material possessions But if I had anything signed By a BTS member I would But I don't But I don't I can still renew Like kalau misalnya albumnya kebakar Masih gue bisa beli lagi Tapi financially speaking Itu kan BTS Sign Apa kayak Orgraf Poster Mungkin lo bisa jual lagi Iya gak sih Akte kelahiran apa Akte kelahiran Mungkin bisa Gue gak tau ya Gue gak pernah kehilangan Akte kelahiran sih Gue juga gak pernah Renewnya susah tau gak Gue gak tau Paling kan ini sih Dompet gak sih Tapi kan belum tentu Lo di rumah kan belum tentu Megang dompet Gini deh Gue ngambil Backpack Gue taruh Laptop Terus Beberapa buku-buku Yang ada di perpusakan Kakek gue Yang gue bisa gue selamatin Gue selamatin Oke historical Because those are historical Ya definitely Jadi yang As many as I can say I suppose Iya tuh yang bisa dimasukin museum tuh Iya Yang bahasa Indonesia Terutama Kayaknya Karena kalau yang bahasa Indonesia kan Kadang tuh udah gak dicetak lagi Kalau bahasa Inggris Ya paling Ini Tidak ada Tidak ada Bersambungan 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 Tapi It's probably gonna Notre Dame Bakalan dicetak lagi So I'm probably not gonna Take it Even though It's historical Because it's Itu Dulunya punya Kakek gue Buku apa yang paling terkenal? Yang paling Apa namanya Sentimental lah Dulu sih Katanya nyokap Ada satu buku UUD45 Yang covernya itu Dari Sampulnya itu Dari Apa sih Isalnya Leather Dari kulit Itu berarti yang Awal banget Tapi itu Ada di Om gue Jadi gue gak bisa Oh gak perlu Lo ambil juga Daripada Gak bisa Ngambil Cuma kalau misalnya Maksudnya kalau In terms of Buku yang paling valuable Yang dia punya Ya mungkin Itu salah satunya Jadi Tapi yang selain itu Yang ada di perpusakan Tapi mungkin itu Jadi kayak As many as Indonesian books Yang gue bisa Selamatin Gue masukin tas Terus gue bawa Dompet lo gak mau dompet? Gue masih bersih keras Dengan dompet Iya Dompet gue juga Isanya cuma Lima ribuan Kartu bisa minta lagi Iya bener sih Laptop sih Yang data-data itu sih Yang serem Kalau misalnya Gue kalau misalnya dirampok Gue bakal bilang Mas Kalau rampok Kirim datanya ya nanti ya Ambil aja nih laptop Tapi lu kirim datanya Jangan kemana-mana Gue juga pasti bilang gitu Sayang tuh Kalau misalkan Tiba-tiba ilang kan Males banget Maksudnya gue tawarin Kayak mas Nggak mau TV aja tuh Di ruang taman Iya gue mas Disini deh Anyways gak nyambung Next question aja deh Next question Menurut lo anime itu Alay atau nggak? Nggak Tapi gue gak nonton Tapi gue gak ngerasa itu alay sih Kenapa? Ya tapi emang juga gak alay sih Emang gak alay Dan beberapa anime sebenernya Bagus-bagus banget Bagus-bagus Kayak siapa namanya Ghibli punya tuh menurut gue Gue bukan Wibu ya Gue nonton si Ghibli Gue dicokokin nyokap Oh ya nyokap lu yang Cokokin Ghibli Iya dia Dia gak wibu juga sih Cuma dulu kan dia di Jepang 5 tahun ya Makanya dia tau tentang Ghibli Jadi pas kecil tuh Dikasihnya dicokokinnya Ghibli Terus sekarang baru punya Netflix Di TV Ya sebenernya gue udah punya Cuma gue kan kayak gabung gitu Apa nih Accountnya sama cowok gue Terus Sekarang dia kayak Baru beli smart TV TV yang lamanya Kayak rusak gitu Terus Akhirnya langgan Netflix Terus nontonin Ghibli Jadi kalo misalnya gue bilang anime alay Berarti gue gak tanya nyokap gue alay dong Pertanyaan ikutnya Oke Kuliah di luar negeri Menjamin kesuksesan Agree or disagree? I disagree But it would give you a leg up Cuma gini sih Gue Gue waktu di Gue pulang ke Indonesia Network gue itu jauh lebih sedikit Daripada orang-orang yang networknya udah dibangun Selama mereka kuliah True Mereka bisa membangun banyak hal Apalagi gue sekolahnya SMA internasional kan Jadi temen gue Temen SMA gue Yang di Indonesia saat ini Hanya satu orang Right Dan gue satu angkatan cuma bertujuh Oh dikit banget ya Jadi In that sense Untuk kayak misalnya gue mau Memulai sesuatu juga Gue gak tau untuk Tanya siapa Siapa yang bisa diajak Dan ketika gue kembali Orang-orang udah punya kayak Ibaratnya Projects atau Ya urusannya masing-masing Yang orang yang gue percaya Gitu Jadi disitu Mungkin ini gak Terlalu berhubungan dengan Kesuksesan atau gimana Cuma ada limitasi juga Jadi itu yang kayaknya Kalo orang mau kuliah di luar Harus sadari Somehow Terus Apakah itu menjamin Not always Tergantung juga kan Luar negerinya dimana Kalo misalnya Gini deh Ada orang lulusan UI Sama Lulusan kayak Universitas di luar Kan juga yang ecek-ecek banyak Iya Mendingan mana Ngambil Yang akan lebih Zimbabwe atau UI gitu Iya gitu No offense untuk orang-orang Zimbabwe Tapi juga Tapi juga Di UK banyak kok Yang bercanda gitu kan Iya banyak Kayak community college yang Gak jelas juga banyak men Iya banyak banget Jadi tergantung kemana Gue dengan ijazah kings gue gitu Lu kuliah dimana? Di University of Washington Si University of Washington Bagus Jadi itu kayak mungkin Untuk kita Mungkin bisa lebih Membantu gitu Tapi kan untuk Jaminan tuh gak ada Iya kayaknya gak ada jaminan Untuk sukses gak sih? Iya kita juga tetep Harus usaha gitu Terlepas dari privilege Yang ada gitu Privilege bisa ada Tapi kalo misalnya gue Cuma duduk-duduk Di rumah Sambil makan Nonton Netflix Makan popcorn Berbulan-bulan Dalam pandemi ini Cuma kayak lima bulan Gue gitu kan Juga yang ngapain Itu kan namanya Jalan di tempat gitu Malah nyesain emak Kecuali lu ini Anaknya Apa namanya? Sultan Hasan al-Bolkiah Iya yang Yang Sultan-Sultan Brunei Atau Sultan mana Yang hartanya udah tujuh turunan Mah ya bisa-bisa aja sih Kayak gitu sih Iya kebetulan enggak Jadi tergantung Ini kayaknya bukan Pertanyaan yang Bisa jawab yes or no Or agree or disagree But it's quite nuanced ya True There's so many elements Dari tadi gue Kayak kalo ngejawab Itu kayak tergantung ya Tapi emang bener tergantung sih Nggak bisa black or white Beberapa pertanyaan tuh Nggak sesimpel itu Untuk jawab Karena kompleks banget Iya Kalo jaminan nggak ada intinya Tapi apakah itu membantu Ya maybe Apalagi di Indonesia Masih kayak Oh lulusan luar negeri Hebat Eh tapi gue ada I have a story Apa tuh? It didn't happen to me Cuma Waktu itu ada temen gue lah gitu Dia S3 di LSE London School of Economics Bagus lah Sekolah bagus Itu kan kayak top 10 Top 3 Kalo di UK itu top 3 Untuk bisnis school sih Yang pasti sih LSE Dan di UK itu top 3 I think it's like It goes Oxford Cambridge Ganti-gantian Bawahnya LSE Selalu Terus ditanya Pas mau legalisasi jasa Ditanya Oh ini sekolah mana Emang bagus Bedanya apa Sama London School of Public Relations Jadi That's so Depends ya S3 S3 LSE Kan beda lah Iya Kocak aja sih Kocaknya Bukan berarti LSE Buruk Cuma kayak Bagus kok Bagus Cuma beda gitu loh Tapi itu di pemerintahan lagi kan Legalisir ijasa Lagi susah Lagi apa tuh? Udah Nggak legalisir ijasa Iya Pas ditanyain Pas kasih ijasa LSE Ditanyain kayak gitu Oh Ya gimana caranya? Iya jadi Apakah menjamin Not really No Paling kalau masuk PN Semuanya harus dari zero Iya Lebih susah Walaupun S1 di luar negeri pun ya Tetap mulainya di Dari nol Dari nol yang sama lah Oke next question Banyak banget sih ini pertanyaannya Nggak apa Gue jawab Iya Itu aja Nggak Tentu Ya Have you ever Experienced love at first sight? No I think I have trust issues So it doesn't happen to me Unless you would say That I fell in love at first sight With Min Yoongi from BTS Then yeah probably But we're not in love Sayang ya Kasian cowok gue mau dikemanain Oke next question Menurut lo Millennial sekarang itu Apatis atau aktif? Apatis tuh apa sih? Apatis kayak Bodoh amat? Ya semacam Oke Menurut lo? Tergantung Iya lah nggak semua Millennial Nggak bisa di Overgeneralize gitu gak sih Semua millennials adalah A Iya Mungkin bisa dibilang ya Majority of millennials adalah A Tapi nggak semua millennials adalah A Simplenya sih gitu I can say this though Hidup harus balance Ada orang yang terlalu aktif Ambisius Yang kayaknya tuh pengen Dapet 10 title Kalau misalnya masukin Bio Instagram Beneranya juga yang banyak gitu kan Half travel This 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 gitu Kayaknya Keren banget Terus Ada kayak Foto di Conferences And what not Like the image that they You know Image keren lah ya Iya keren Tapi Don't overwork yourself So it's okay to be Lazy and Apathetic Once in a while It's like A bit of Laziness is good Just a bit Just a bit Kalau terlalu aktif juga Terlalu ambisius Nanti lo nyikot nyikotin Apa namanya Temen sendiri Nanti 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 When you reach the top You have no one And that's sad So I can say Cuma ini gak bisa Digeneralisir Lama sekali sih That's all I can say About it This is interesting What do you think About Indonesian movies Now versus then Oh the kucing mau kawin Kereneran banget lagi Oh udah Sudah Maaf ya cing Selebrity masuk Politik What do you think I'm actually kind of against it Why? Ya maksudnya yang masuk sekarang Yang kayak gitu Siapa aja Yang Makhluk Tuhan yang paling seksi Oh ini Salah satunya Malun Jamulul Yeah like Does she even know How like things work? Terus Ada satu Temen gue Dapet bad experience Satu panel Sama Presenter ini Enggak Presenter ini Laki-laki Puter nababan Enggak Bukan Ada Tapi dia gak terlalu Celebrity banget sih Ini celebrity Cuma mungkin Karena pamornya udah gak ada Karena dia sudah menua Dan It was a horrific experience Experiencenya gimana tuh? Ketika lagi webinar Kan harusnya Ada dekorum lah Intinya Dia tuh Udah Webinarnya pake hape Dia kan salah satu Narsum Temenku Narsum juga Itu Taroknya tuh disini gitu loh Like You can see his buncit Stomach gitu Kayak bisa ngeliat Kayak perut buncitnya Dan Kayak gini Terus Sambil nyanyi-nyanyi gitu Ketika orang lain lagi ngomong Oh dan audionya di on gitu Audionya gak di mute Di on Terus kayak Apa Terus ada kayak Beberapa stereotype Yang dia katakan Temen gue batak Jadi Bilang Oh iya Kalau batak kan Harusnya penyanyi bisa keras Bersuara atau gimana Temen gue kayak That was like A very unnecessary comment Itu salah satunya Terus Ada Ada penyanyi lain Yang Ehm Kalau tadi presenter Ada penyanyi yang Kuli aja gak selesai Terus blunder Terus masuk Politik Dan dia blunder And he's quite You is quite well known His band So I'm actually quite against it Tapi Tergantung juga gitu Tapi Celebrity yang gue liat masuk Masalahnya gini Ketika orang mau Kalau Apalagi ini politiknya kan Mungkin yang dimaksud kan DPR ya Ya Kalau masuk DPR itu Yang gue rasa tuh Lo harus paham banget Isu-isu Di sekitar Lo harus paham Grassrootsnya tuh Kayak gimana So unless you've done Research Or Kecuali lo Apa ya Kayak Lo memang Udah Aktif gitu Di grassroots Then I don't think You should do it Cuma Kebanyakan tuh Kayak mereka udah Disconnected From reality Yang tiap hari tuh Udah pake Alphard Kemana-mana Yang tiap pagi Kayak dandan 2 jam gitu Pake makeup Menara gading ya Iya Menara gading Jadi It's not really My cup of tea I don't really Support it Kalau boleh jujur Tapi Unless kalau misalnya Ada satu selebriti Yang mengubah perspektif itu semua Tapi sampai sekarang Belum terlalu ada Paling Rikadiah Pitaloka Iya RDP lumayan Tapi abis itu Dia cabut dari Apa namanya Ketua Apa namanya Wakil ketua Apa gitu gue lupa Iya Di Lupa istilahnya juga Iya panjang lah Oke coba kita lihat lagi Pertanyaan berikutnya Empat nih Oke empat Oke Yang ini dulu How do you cope with heartbreaks Oh berat banget sini Ayo lu Ayo lu Gimana ya Pernah gak lu merasakan heartbreak Pernah Lu gak pernah emang Ya pernah How do you cope with heartbreaks Alkohol Gak lah Gak lah Itu bukan sesuatu yang gue anjurkan Tapi ya Kalo gue ya move on Move onnya pelan-pelan juga Dengan cara Ini yang gue pelajari ya Ketika lu Apa namanya Action is the best cure for depression Itu yang gue pelajari Dan depression ada banyak ya Ada yang clinical Ada yang Bukan Ada yang non clinical Ada yang seasonal juga Ada yang seasonal juga Tapi ini Gue pelajari banget Kalo misalnya kita beraksi Sesimpel kayak misalkan Apa namanya Bangun tidur Akhirnya mau bangun tidur Dari tempat tidur Yang kemarin-kemarin susah Itu bakal Ngasih lu Apa namanya ya Itu bakal Dopamin lu bakal Dikasih Apa sih Bakal Bakal Brain lu bakal Produce more dopamine More dopamine Iya sedih Sedih gak apa-apa Cuma jangan lama-lama Ajak temen nonton Peluk kucing No Peluk anjing Yes Ya sih Tergantung Tapi Did you know that Cat's pur Actually make you happy And they have healing power So Yeah Just do whatever you need Sedih sebentar And Abis itu What you said Just move on Hang out with friends Pelan-pelan tapi pasti sih Hang out with friends Santet juga boleh Eh enggak ya Jangan Boleh Kalau misalkan Ada vudu Bikin boneka vudu Terus foto-foto tusuk Tapi kan belum tentu berhasil Ya itu dia Tapi mahal Setahu gue Santet tuh mahal loh Ya jangan ngapain sih Bayar gitu Tapi sekarang di marketplace banyak loh yang jual susuk Oh ya? Iya Di Tokopedia gitu Iya Susuk online jadinya Iya Boleh dicoba Siapa tau ada yang mau track Apa-apa Significant othernya lagi Tapi lu percaya gak sama Santet? Enggak Sama aku juga gak sih? Lu percaya gak sama setan? Iya Tapi enggak Kayak Meh Gue gak percaya Tapi gue takut Gue kemarin tuh Jadi seumur hidup gue Kayaknya baru Ada satu pengalaman paranormal ya Coba silahkan Ceritakan Gue lagi di Fiji Fiji? Bokap gue kan waktu itu Ugas di Fiji Fiji tuh dimana ya? Di Kepulauan Pasifik Oke terus? Terus Tiba-tiba gue denger suara bokap Dari kamar mandi di dalam Terus gue kayak Ghost Ghost gitu Terus kayak Iya, iya, iya Kenapa? Terus gue jawab gitu Gak Kayak Gue pikir kenapa Gue gak ada suaranya Gue buka Gak tau ya kosong Terus gue teriak aja Kayak Eh lu ya Kalau ganggu gue lagi Gue ambil Holy Water dari gereja sebelah Gue lemparin semua Satu rumah ini Sama Holy Water Gue gituin Terus dijawab gak sama dia? Ya enggak Tapi gue gak tau Terus kayak Besoknya Apa namanya Ada Lokal staff Sopirnya bokap Gak ceritanya Tau tuh Gue gak ngerti Itu beneran ada atau enggak Atau Memang genasi gue Tapi kata Sopirnya Oh ya emang ada Itu namanya siapa gitu Gue lupa Jadi emang di pulau Itu Dan emang suka disitu Tapi ngomong-ngomong Gereja sebelah rumah itu LDS, church Mereka tuh gak punya Holy Water Itu dalam hati si setannya Gini kali Bacot doang lu Mereka gak ada Holy Water Itu kan Mormon church Kalo LDS Latter day science Tapi gue gak tau sih Apakah that was all in my head Or that was true Jadi makanya gue yang kayak Ah percaya gak percaya Tapi kalo misalnya ada orang Yang takut-takutin gue Pak Mali Gue kayak Apa sih Emang Pak Mali Siapa sih Kenalin dong Biar gue bisa Nekan Gue gituin Gue jayusin aja langsung Jays banget Ya emang Tapi kayak I just make it like As illogical as possible Cause I think it's not Entirely logical But that's just me Tapi gue percaya deh Afterlife Jean and lain-lain Gitu sebetulnya Tapi gak Atau kah gue gak sensitif Cuma gak ditahap sampe gue Terganggu Gak tau Cuma Cuma that one time And I don't even know If it was me Truly Atau memang Atau bokap lu doang kali Lagi Bokap lu di bangga Bokap lu di bawah Atau gak dia taro Audio gitu kali Speaker di atas gitu Gus Gus Ketawa dia di bawah Gaptek dia Gak mungkin dia bisa Masangnya gitu Kemarin aja minta Ajarin Zoom Ya bokap lu juga sih Pusing gue Susah banget Ngajarin orang-orang tua Untuk ngajarin feed call ya Untung nyokap cepat Terus gue sampe bilang Gap ngapin nyokap Tau gak ada orang yang Lebih gaptek dari ibu Siapa? Ayah Terus kayak dia Langsung seneng gitu Ocak Oke Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Konser artis apa Yang wajib ditonton langsung BTS Gue belum tapi Tapi BTS kan Tapi BTS Tapi should I speak Based on experience Or should I speak about Emang lo belum nonton BTS? Belum Oh Layar waktu di East Eh Ice Ya yang pas di Ice Lo gak nonton Gue kan gak di Indonesia Juga Oh sayang sekali Saya harus ketemu Girlfriend And his girlfriend I should meet your girlfriend Gak mau Tapi gue tertarik sih sama yang lo bilang Kalau misalnya BTS tuh Liriknya Menarik Liriknya tuh kayak Ternyata mereka SJW gitu loh That's actually how they gain like A huge mass Oke Baru tau tuh gue Menarik Menarik Anyways Emang siapa Kalau bukan Yang based on experience Based on experience Either Eric Clapton Or The Rolling Stones Rolling Stones Mereka masih ada ya Gue nonton tahun 2000 Eh 2013 Oke Lately banget ya Eh udah Lately lagi apa Udah lama banget sih ya Iya Tapi waktu itu kayak British Summer Time Ya udah pada tua-tua juga But they were so lively Dan I really enjoyed Like Mick Jagger's performance It was like Awesome Like I I really recommend And if You know You wanna watch Any concert It would be The Rolling Stones Kalau Eric Clapton Karena Sedih banget Beda banget dari Rolling Stones Yang rock and roll Tiba-tiba Eric Clapton Tapi narkapnya juga Untuk the best guitarist kan Lalu bisa Exactly He's one of the best guitarists And he's going deaf Oh ya So Yeah he's going deaf Tapi suaranya masih bagus Suaranya masih bagus Cuma kayak Gue gak tau Akan berapa lama lagi Dia masih bisa Kayak mendengarkan His hearing is deteriorating So If you can catch him In concert Before it's too late I think he would be awesome Karena dia juga Apa ya He's very good That it makes you emotional When you watch him Play guitar And sing Jadi Jadi Lo ngomongnya kenapa Kesama gue Terima kasih It's either It's like either To Tapi ya BTS juga Tapi kan gue belum nonton Ini based on experience Oke 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 Anyways Itu dia episode Episode kesekian Dari Viniar Volix Viniar Mungkin dari Gustika Mau ada Pesan-pesan Stan BTS Terus Gue juga ada podcast Podcast Unqualified Randi Dan Gusika Are Unqualified Ada Tiap Senin Tayang Terus Rifat bakalan Mampir juga Jadi ini Apa ya Saling mampir gitu Ceritanya Cross marketing Cross marketing Follow I guess Instagramnya Dan Twitternya Apa tuh Pod Unqualified Alright At Pod Unqualified Jangan lupa di follow Kalau enggak Kalau enggak apa-apa sih Tapi Kalau enggak nanti Randi bilang sama gue Ya Gus Kenapa bilangnya Jangan di follow gitu Nanti gue dimarin Randi Jangan Terus nanti malah Pecah Podcast Unqualified Terus klien-kliennya Buat kita Tapi Tapi abis itu Gue bikin podcast baru Sama Mini Yunggi Yaudah Gue ikutan nih Gue yang jualin Kalau gitu Gue cabut dari sini Kenapa? Gue cabut dari sini Gue jualin podcast dulu Nanti Yang sama Mini Yunggi Tapi gue mesti belajar Bahasa Korea dulu Ya Suruh dia belajar Bahasa Indonesia lah Dia katanya lagi Belajar Bahasa Inggris sih Iya Dia pakai Bahasa Inggris Iya Dia suka itu sih Apa namanya Kayak Dia ingin menjadi Radio host A talk show host dulu Bukan idol Cuma ya Makanya suka Suka muncul dengan ini Kayalan gue Mungkin itu Itu adalah Tweet gue Mimpin 26 Mimpin 26 Mimpin Oh my god Oke teman-teman Jangan lupa untuk nonton K-pop Tiap hari Halo para Halo para pudak Halo pada Pada Para budak rupiah Pada Burak rupiah Halo para budak rupiah Thanks for watching Tonton program-program kita yang lainnya Follow Instagram dan TikTok kita At Volix.media Dan jangan lupa Like Comment And subscribe Dan kalau kamu kaya Sponsor video-video kita Agar kita semakin kaya Oh satu lagi Nggak semua tai itu buruk Tai bisa jadi pupuk Ha 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 ha